Halo Brainy Pandas, hari ini kita akan belajar mengenai protein membran. Oke Brainy Pandas, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa di membran plasma terdapat dua jenis protein, yaitu protein integral dan protein perifer. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari membran protein. Fungsi pertama adalah, beberapa jenis integral protein dapat berperan sebagai ion channels. Ion channel itu seperti pipa yang membiarkan lewatnya beberapa zat tertentu dari daerah ekstrasellular ke intrasellular maupun sebaliknya. Fungsi kedua dari membran protein adalah, beberapa jenis integral protein dapat berperan sebagai yang namanya carriers. Carriers itu fungsinya mirip dengan ion channel tadi. Sama-sama fungsinya adalah untuk memindahkan ion tertentu dari daerah ekstrasellular ke daerah intrasellular maupun sebaliknya. Namun kalau tadi ion channel itu berbentuk seperti pipa, di mana ion itu dapat lewat saja melewati pipa tersebut, kalau carriers itu, dia akan memindahkan ion dengan cara menangkap ion tersebut, misalkan dari daerah ekstrasellular deh. Lalu ia akan berubah bentuk dan memindahkan ion tersebut ke daerah intrasellular. Nanti kita akan belajar secara spesifik mengenai transport across the membrane namanya itu di video-video selanjutnya. Tapi sekarang kita akan lanjut dengan fungsi protein yang lainnya. Fungsi ketiga dari protein pada plasma membrane adalah sebagai sebuah reseptor. Dia itu dapat mengenal sebuah substansi, lalu ia dapat mengikat substansi tersebut, lalu akan terjadi sebuah efek. Misalkan, ada beberapa reseptor pada ginjal yang dapat menangkap hormon ADH, antidiuretik hormon. Lalu setelah menangkap hormon tersebut akan tibu sebuah efek, yaitu plasma membrane pada beberapa sel tertentu akan meningkat permeabilitasnya terhadap air. Lalu kita lanjut ke fungsi keempat, yaitu protein pada membrane plasma dapat berperan sebagai enzim. Protein yang berperan sebagai enzim ini dapat berupa integral protein maupun juga peripheral protein. Misalkan, ada beberapa integral protein yang merupakan ATPase. Yang berarti, dia dapat membantu mengkatalis reaksi yang mengubah ATP menjadi ADP. Mengkatalis artinya mempercepat, mempercepat reaksi. Nanti di pembelajaran selanjutnya, kalau kamu ketemu nama-nama yang ada pakai ACE, 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 itu artinya hal tersebut adalah sebuah enzim. Oke, jadi ATPase atau lipase, kan ya, atau amylase, ya, itu semua enzim. Lalu kita lanjut ke fungsi kelima, yaitu fungsi dari glycoprotein tadi, ada yang namanya sebagai cell identify markers. Yang artinya adalah dia itu bisa menjadi sebuah name tag gitu ya. Karena sel-sel itu perlu mengidentifikasi dirinya. Kalau misalkan tidak ada name tag tadi, dapat terjadi miskomunikasi antar sel. Misalkan, jika sel-sel sehat dalam tubuh kita sendiri tidak mempunyai call identify markers tadi atau name tag tadi, sel-sel imun kita tidak dapat merekognize, tidak dapat mengenal yang mana itu sel-sel tubuh kita yang masih sehat, dan yang mana itu yang merupakan foreign object atau pathogen. Fungsi terakhir dari protein membran plasma pada tubuh kita adalah sebagai sebuah linker. Kalau kita lihat gambar ini yang dari buku Tortora, kita bisa melihat kalau misalkan linker itu, dia itu menghubungkan seperti dua filamennya, dari daerah ekstracellular dan daerah intracellular. Kompleks yang tersusun dari filamen dan juga linker tadi, itu memperkuat integritas dari plasma membrane. Oke Brainy Pandas, cukup sekian dari video pada hari ini. Kalau kalian ingin bertanya silahkan tulis pada comment section down below, dan jika kalian senang dengan pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, dan juga dukung Brainy Panda dengan cara mensubscribe ke channel Brainy Panda. See you guys di video berikutnya, dan selamat belajar!